Berselona main sekarang bro, pake tangkul habis gak bisa streaming gimana ini? bapain repot-repot ada ini bisa TV mantem gak? ya seperti yang aku bilang tadi HP Prince PC118 ini bisa nonton TV apa buktinya bisa nonton TV? disini ada antena kalau TV aja bisa tentu radio juga bisa dan kebar baiknya dia gak perlu headset buat nyetir radio juga masih pake antena ini jadi enak banget ini buat kemana-mana bisa nonton TV bisa nonton radio masih kurang sama kelebihannya Prince PC118 ini dia juga mendukung 4 SIM sekaligus dan semuanya on kurang apa? terlarik gimana paket penjualannya? kita bongkar isi dusnya ya buat kelengkapan penjualannya selain HP dapet HP Prince PC118 dalam kartu dusnya juga ada kita buka ya terus ada kartu garansi resmi dari Prince user manual dapet baterai 850 mAh kepala charge cuma 500 mAh ada headset dapet headset juga langsung terakhir tentu saja kabel data buat nge-charge tadi sama ngindahin data dan itu tadi semua dipaket penjualan dari Prince PC118 biar kalian gak penasaran aja langsung aja kita kita rasain impresi pertama dari HP Prince PC118 ini nah dan ini adalah tampilan belakangnya dan seperti saya bilang disitu ada 4 SIM dan 2 lainnya slot micro SD keren banget maksudnya lain aja ya ya langsung saja kita coba HP ini yang pertama kita lihat pengaturan SIM nya ini di modus siaga ada SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 dan modus penerbangan jadi kalian kalau mau hemat baterai bisa pakai modus penerbangan untuk menghemat 4 ini sekarang kita coba radionya dan seperti yang aku bilang tadi radionya gak perlu pakai headset ya langsung aja pakai anten yang ada di HP nya dan kalian langsung mendapatkan radio dengan jernih suaranya oh iya untuk suaranya kayaknya Prince PC118 ini kurang mampu buat volume mekeras karena akan pecah ya dan beginilah cara kerja TV nya dia menggunakan TV analog dengan antena langsung mungkin mungkin bisa dilihat TV di sini agak banyak semutnya ya karena saya berada di dalam ruangan kalau pengen lebih jelas bisa agak keluar dikit di luar ruangan nanti jelas tapi walaupun demikian TV nya masih bisa dilihat kau dan suaranya juga masih jelas untuk beberapa channel ini gak kalah sama PHP baru sekarang Prince PC118 ini juga udah dual camera kameranya depan belakang 2MP dan seperti inilah antar muka kameranya dan dan impresinya ya untuk kamera ini kalian bisa mengambil dengan tombol tengah atau langsung di layar sekarang waktunya kita selfie ya selfie cret udah ya setelah indoor yuk kita keluar buat nyobain kamera Prince PC118 ini secara maksimal oh iya selain dia bisa TV bisa radio 4 sim sekaligus terus dia juga bisa nyetelan bateri dia punya super high quality loudspeaker tapi tadi waktu aku coba suaranya agak pecah sih waktu volume nya tinggi terus dia bisa WhatsApp tapi WhatsApp nya ini kayaknya udah gak lama lagi soalnya WhatsApp udah ngumumin bahwa mereka akan fokus sama Android dan iOS jadi WhatsApp untuk Java akan dihentikan di tahun akhir tahun 2016 ini terus layarnya ini ya 2,4 inci dan ya udah layar sentuh jadi untuk bernavigasi kamu-kamu langsung aja bisa nyentuh-nyentuh di layarnya terus ada memory card hingga 8GB dan yang kekinian adalah dual camera jadi kalian bisa selfie-selfie gampang pakai kamera depan selfie bisa selfie terus ada kamera samping yang mirip handycam jadi buat mengambil kameranya kalian harus melipat dulu layarnya gini ya gini nah gini aku rasa itu aja ya spesifikasi HP ini spesifikasi standar kayak SMS telepon jelas bisa lah masa gak bisa semua HP juga bisa kalau gak gitu itu mau kena HP kan ya udah meskipun Prince PC 118 ini termasuk fitur pun tapi dia punya keunikan yaitu pada bodinya yang gak gandibar kotak lurus gitu aja tapi punya lekuk-lekuk disana-sini selain itu juga punya layar yang bisa dilipat keluar fungsinya untuk mengambil video jadi HPnya seperti handycam gini di bagian belakang juga gak ada kamera tapi speaker pun jadi speaker utamanya itu di belakang gede banget bentuknya oh jadi gitu bro iya gitu jadi kamu tetep bisa nonton walaupun gak punya kuota sini-sini aku mau nonton yaudah nonton yaudah itu aja dari aku terimakasih udah nontonin kita jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dan sampai ketemu lagi sub indo by broth3rmax yaudah